Halo semuanya, apa kabar? Kali ini aku akan membagikan tutorial cara menghias kek yang paling aku suka Ini aku sebut teknik roset umri Mungkin karena bentuknya seperti bunga mawar jadi dinamakan roset dan dia memiliki beberapa gradasi warna Jadinya roset umri Aku paling suka kalau ada orang yang pesan kek Dengan bentuk seperti ini karena cara membuatnya mudah Kemudian dia irit buttercream Waktu pengerjaannya yang cukup singkat Namun tampilannya sangat bagus Menurutku ini sangat cantik Selamat menonton Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya ya Terima kasih Peralatan wajib yang saya gunakan adalah Spuit Wilton 2M Atau teman-teman bisa juga menggunakan spuit mawar Untuk spuit produk lokal biasanya kisaran harganya Rp 2.500-4.000an Teknik roset ini cukup mudah Yaitu menggerakkan spuit dengan arah melingkar ke kanan Atau bisa sebaliknya melingkar ke kiri Tergantung teman-teman mudahnya melingkar kemana Di sini saya memperlihatkan Cara memutarnya secara pelan-pelan Mulai dari tengah Diputar ke kanan Ke bawah Ke atas Lalu ke bawah lagi Tips untuk hasil yang lebih rapi Kita beri penekanan pada piping bag yang kita pegang Dengan penekanan yang sama H ini bertujuan untuk bentuk yang dikeluarkan spuit Hasilnya sama besar Sehingga nanti hasil akhir kelihatan rapi Saran dari saya mungkin sebelum mengaplikasikannya Kita pada kue Lebih baik berlatih terlebih dahulu Melemaskan tangan Membuat bentuk roset pada media yang lainnya Misalkan pada pairing atau pada bidang datar Setelah bentuk roset satu baris kita selesaikan Kita akan menutupi lubang-lubang Atau celah-celah kecil Yang ada di antara roset-roset itu Dengan spuit yang sama Tetapi kita membentuk bentuk bunga-bunga kecil Kita usahakan tidak ada celah yang kosong atau tidak terisi Karena nanti kalau kosong Kelihat tentu kuenya Jadi tidak rapi menurut saya Dan kita usahakan membentuk sebuah garis Selanjutnya kita lanjutkan dengan baris di atasnya Menggunakan warna yang lebih muda lagi Di sini kita menggunakan warna pink tua Masih dengan teknik yang sama Dengan penekanan tangan yang sama Sehingga membentuk hasil mawar yang sama besarnya Kita isi lagi celah-celahnya Dengan menggunakan bunga-bunga kecil Kita usahakan bunga-bunganya Membentuk satu baris yang lurus Baris selanjutnya Kita menggunakan warna pink yang lebih muda lagi dari sebelumnya Dan kita isi celah-celahnya juga Dengan bunga-bunga kecil Baris selanjutnya Baris selanjutnya kita menggunakan warna pink yang sangat muda Di video ini kelihatan seperti warna putih ya Tapi aslinya dia ada semu-semu pinknya Setelahnya seperti biasa kita isi celah-celahnya Dengan menggunakan bunga-bunga kecil Di atas kek kita membuat roset dengan cara memutar Jadi seperti membentuk sebuah lingkaran Dan jangan lupa kita juga isi celah-celahnya dengan bunga kecil Di sini ada lubang ya teman-teman Itu lubang bekas sedotan agar kue tidak bergeser Di tengah lingkaran saya gunakan buttercream berwarna pink agak tua Selesai Mudah sekali kan cara membuatnya Cepat lagi Hasilnya pun sangat cantik Untuk topper atau hiasan Bisa menyesuaikan tema Di sini tema saya adalah kek untuk wedding Jadi saya menggunakan topper pengantin Terima kasih sudah menonton ya Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye